Hai suasasana suasana tenang di malam hari ini di tempat kelahiran nah ternyata ini Hai jam 11 Hai nah jadi jam 11 ini suasana malam hari seperti inilah kalau dibikin cafe sini enak nah di depannya ada pantai tapi agak jauh sekitar 100 meter jadi di Bangka Barat ini pantai yang paling enak itu adalah antara Peltim dan tanjung kalian Hai itu seharusnya dibangun oleh pemerintah karena pantainya eksotik dan Hai siapa yang datang ke sana akan ketagihan kalau malam hari atau sore atau atau pagi hari ya Hai alokasinya itu kalau saya lihat lebih enak daripada pasir padi Hai matras Hai obat Hai tabuali Hai pantai belinyu Hai karena dia bedanya banyak kapal-kapal di tengah laut kapal isap dan lampu tanjung kalian Hai lampu Peltim dan lampu ibu kota mentok nah sama seperti ini cuma ini kurangnya agak jauh ke laut ya sekitar 100 meter kalau sana dia langsung kafenya itu di pinggir pantai itu enaknya ya jadi saya sekianin dulu semoga Anda puas Hai tentang informasi keadaan suasana yang nyaman santai di pada malam hari ya Hai nah ini saya senangnya tenang suasananya tenang kalau malam hari kalau tinggal di pangkal pinang suasana tenang suasana tenang tapi kurang nyaman ya maklum itu satu kamar kalau ini bebas Hai ah apalagi kalau di pantai batu rakit atau ya batu rakit kayak sorga itu santai di sana kayak sorga saya yang belum dikembangkan oleh pemerintah baru wiras swasta yang mengembangkannya dengan sederhana ya kafenya di depan pantai nah beda dengan kalau pasir padi itu saya lihat Hai pantainya Hai pantainya semberaut di depannya itu maksudnya ya jadi belum tertata dengan baik Hai ah jadi kalau di pantai batu rakit itu walau belum dikembangkan tapi dia alami ya Nah sekian dulu semoga Anda puas tonton informasinya tentang bangka baik itu bangka selatan eh bangka tengah bangka utara dan bangka barat serta ibu kota pangkal pinang dan sungai lihat ya sudah saya kasih informasi kalau malam hari kalau malam hari yang mana yang enak ya nah sekian dulu semoga Anda puas ya Hai tontonnya ya